Intro Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Sumatera Utara menetapkan ZA mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Setempat selaku pejabat pembuat komitmen lanjutan proyek pembangunan rumah sakit di PC tahun anggaran 2015 sebagai tersangka. ZA ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Dari pagu anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah, Kejari Tanjung Balai mengklaim kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah terhitung setelah lanjutan proyek pembangunan rumah sakit di PC kota Tanjung Balai Sumatera Utara itu dilaksanakan. Zulfikar, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan saat melakukan konferensi pers mengatakan bahwa tersangka ZA ditahan oleh pihaknya pada minggu tanggal 1 April 2018. Selain itu, Kejari juga membeberkan bahwa tersangka tidak korporatif saat pihaknya melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan selama 3 kali, namun tidak pernah dihadiri oleh tersangka. Hasil pemanggilan tersebut tersangka tidak pernah hadir. Kemudian, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai membentuk tim dari penyidik PITSUS berdasarkan dengan tim intelijen melakukan pencarian. Ini kurang lebih sekitar 6 bulan dari hasil pencarian itu, dari informasi masyarakat, kemarin sore sekitar jam 14.30, tim berhasil mengamankan tersangka ZA. Kemudian, setelah diamankan, tim penyidik melakukan pemeriksaan selama 24 jam, tim penyidik mengambil sikap terhadap tersangka dilakukan penahanan. Selama 20 hari, terhitung tanggal 2 April sampai dengan tanggal 21. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka ZA mendekam di lapas Pulau Simardan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!